Kehadiran PLN di tengah masyarakat tidak hanya untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal. Namun, PLN juga berkontribusi menggerakkan ekonomi masyarakat melalui aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Seperti halnya, program tajak asal PLN UP3 Cilacap yang telah dirasakan kelompok tani sumber rezeki di Kecamatan Majerang, Kabupaten Cilacap yang mendapat bantuan dari pemberdayaan ekonomi dengan listrik untuk pertanian atau program pelita. Seperti halnya, program TJSL PLN yang telah dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani sumber rezeki berupa program Electrifying Agriculture. Setelah mendapatkan bantuan dari PLN UP3 Cilacap, berupa program EA petani sangat perasa terbantu karena bisa meminimalisir pengeluaran. Kami PLN Persiru bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Gampok Tan di desa sumber rezeki melaksanakan kegiatan penyerahan TJSL tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT PLN kepada para petani yang ada di wilayah Desa Mulia Dagi. Tujuannya adalah program de-deselisasi di mana rice mill yang saat ini banyak menggunakan mesin-mesin diesel bisa dialihkan menjadi berbahat dari persumber dari listrik dan banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Tadi sudah disampaikan, diantaranya adalah penghematan biaya produksi rupiah per kilogram dari beras sampai dengan 80 rupiah. Setelah menandatangani perjanjian PLN dan Dinas Pertanian Cilacap, Yudho mengatakan bahwa program EA ini merupakan inovasi PLN untuk mengajak para pelaku di sektor agrikultur untuk beralih menggunakan alat-alat dan mesin produksi berbasis listrik sehingga lebih maju dan lebih modern. Darimun, Ketua Poktan Sumber Rezeki mengatakan, dengan adanya program EA dari TJSL PLN UP3 Cilacap ini, ratusan petani di desa Mulia Dadi kecamatan Majenang merasa terbantu. Kelompok tani sumber rezeki mengucapkan terima kasih kepada PLN UP3 Cilacap yang telah memberikan bantuan kepada mereka. Terkaitan dengan bantuan penggunaan terutama, terkait dengan biaya sosial perusahaan kepada masyarakat ini memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani kita. Dengan menggunakan listrik ini, tadi sudah disampaikan lebat darimu, biaya operasional otomatis semakin ringan, semakin reda. Alhamdulillah, tadi sudah saya tanda tangi terkait dengan komitmen bareng-bareng ini, MOU ini bukan hanya pada saat saya menjadi pimpin, nanti harapan saya akan memberikan komunikasikan kepada pimpinan selanjutnya. Jadi, kontinu mungkin, saya berharap sampai seumur hidup, sampai negeri ini masih ada. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Cilacap berharap, program TCSL PLN UP3 Cilacap ini bukan yang terakhir, tapi bisa berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif bagi para petani di Cilacap sehingga mampu mendukung ketahanan pangan. Acara tersebut diakhiri dengan membagikan santunan untuk kanak yatim dan kaum duafa, dilanjut dengan foto bersama dan pembacaan doa. Dari Cilacap Jawa Tengah, Bagatan Nasional TV melaporkan.